Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube Bang Diri Tutorial Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana Cara mengatasi Asus X00DA Atau Zenfone 3 Mix Yang mati, diakibatkan karena tidak bisa di charger Jadi, handphone ini mati karena tidak bisa di charger Dan sudah kita bongkar bagaimana cara mengatasinya Ini handphone sudah kita bongkar untuk teman-teman Kalau cara membongkarnya Bisa cek di cara mengatasi Zenfone 3 Max masuk air Di sana dibagikan cara bagaimana cara membongkarnya Untuk mengatasi Jadi, handphone Zenfone 3 Max ini mati akibat tidak bisa di charger Jadi, sudah dipastikan biasanya konektor USB-nya yang bermasalah USB-nya ini yang bermasalah Biasanya Itu yang diperbaiki atau diganti Ini Pertama, kita harus buka dulu baut yang bawah ini Baterai Kemudian baut-baut ini kita buka Kita buka dulu baut yang bagian bawah ini Karena kita harus Kita bisa melepas fleksiblenya Tapi, biasanya kalau handphone ini habis baterai Kita buka dulu bautnya Bisa mau baut kita bongkar Lalu, kita buka penutupnya Ini apabila handphone kita mengalami Tidak bisa di charger Ini USB ini yang harus kita ganti Tetapi, kalau seandainya teman-teman tidak mempunyai alat Hanya obeng saja yang kita punya Jadi, sebaiknya kita ganti seluruh PCB UI Dan bersetada fleksibel Tetapi, kalau misalnya kita ada alat, blower dan solder Kita bisa ganti ini saja Dengan harga murah Sekitar 2000 perak Kita bisa ganti ini Tetapi, kita harus menggunakan alat blower dan solder Tetapi, kita tidak mempunyai alat Kita hanya mempunyai obeng Kita bisa ganti satu set ini Dengan harga murah Dengan harga murah Apabila kita memperbaiki sendiri Dan hasilnya itu bagus Karena kita mengganti satu set Jadi, papan PCB kita ganti Satu set Yang pertama, kita bongkar dulu Bateri Karena bateri Apabila belum pernah dibongkar Agak susah Kita lepas dulu fleksibelnya Kita menggunakan bekas kartu Kita congkel Karena lemnya agak kuat Kalau belum pernah dibongkar Kalau belum pernah dibongkar Jadi, teman-teman Pelan-pelan Hati-hati Jangan sampai Di sebelah sini ada Untuk LCD Tetapi, yang sebelah sini Untuk fleksibel Papan Car kali ini Jadi, kita perlu pelan Kita sekarang hanya membagikan cara tutorialnya saja Dan bagaimana alatnya Nah, ini kita lepas Bateri kita lepas Bateri kita lepas Fleksibel inilah yang kita harus ganti Di sini Ada Terdapat Getar Tuduhan Nada 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 ring Kemudian ini Layar setuh Jadi, kita buka dulu Fulfisibelnya Layar setuh Kita bisa gunakan Jangan benda yang pajam Tahan hati-hati Karena Kalau Tidak hati-hati Bisa putus Kita lepas Fleksibelnya Tetapi, terlebih dahulu Kita buka dulu Pengunci Buka pelan-pelan Sudah terbuka Kemudian, kita bisa angkat Ini antena Ternyata Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka Ini Tentunya Hati-hati Dan di sini Terdapat mic juga Apabila micnya rusak Bisa kita ganti Satu set ini Apabila Dudukan USB ini rusak Kita ganti Satu set ini juga Bila getar tidak ada Bisa ganti Satu set ini Kemudian, kita lepas Jadi, kita lepas Jadi, satu alat ini Jadi, satu alat ini Kita lepas dulu Sable Ternyata Satu alat ini Mempunyai fungsi yang sangat banyak Pertama Getar Kedua USB Tidak bisa mengecas Tidak bisa Kemudian Mic Apabila suara kita Tidak bisa didengar Jadi, dengan satu alat ini Kita bisa Mengkonekkan Tiga Kerusakan sekaligus Dan salah satunya Rusak Kita bisa ganti Satu set ini Jadi, cukup simple Jadi, tidak menggunakan Blower Ataupun Solder Kita hanya bisa menggunakan Objek ini saja Sudah bisa Memperbaiki Kerusakan Yang kita sebutkan Pertama USB Getar Kemudian Mic Suara kita Tidak bisa didengar orang Jadi, kita mengganti Alat ini Sudah bisa mengatasi Penyakit Daripada Yang tiga macam ini Untuk cara pemasangannya Pertama Kita pasang terlebih dahulu Feksibel bagi atas Kita coba Ini ada karis Kemudian kita pasang Ini Ini fleksibel Layar sentuh Hati-hati Untuk cara pemasangan Ini Ini Antenanya Baru di atas Ini ada lamp Biasanya Baru di atas Ini ada lamp Biasanya kalau dia baru Layar sentuh Ini ada garisnya Ini ada garisnya Jadi enak kita Untuk pemasangannya Jadi bisa tahu Batasnya Selesai Ini Antenanya kita pasang Tengah 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 Ketengah Tengah Tengah Lihat Lihat ya antena sudah kita pasang ini terdapat tegukan jadi kita lepas lagi supaya kencang jadi kita dorong ke depan saja kemudian kita rapikan ini ada garis nah sudah masuk untuk ACD pasang lagi kita kuncikan juga sudah selesai apabila baterainya kosong kita bisa desktop nah kemudian kita bisa pasang baterai kita selesai kita terakhir kita pasang hai 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 berarti cukup mudah kita bisa beli alatnya jadi di online sekitar 50 tambah okus kirim 25 biasanya ataupun apabila di toko anda ah kota anda bisa ada dual super part bisa kita beli ini saja tip dari channel bakteri tutorial semoga mudah bisa bermanfaat jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses selamat menikmati